Kudaki jalan mulia, tetap doa ku inilah Tuk umpat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku Ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku Selamat pagi sudah dikasih Tuhan, kita bertemu lagi di kanal Youtube pada pagi ini Marilah sebelum kita merenungkan firmanya, kita seperti biasa datang ke Tuhan di dalam doa yang berbeda Mari kita berdoa ke sana Tuhan Yesus kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kebaikanmu Kami boleh menggugurkan waktu pada pagi ini untuk merenungkan sebagian dari firmanmu Jika firman yang tidak kami renungkan ini, boleh menjadikan hidup kami jadi baik lagi Untuk menjalankan firman yang tidak kami renungkan pada pagi ini Kami siap untuk menerimanya, ya Allah, dan kami siap untuk melakukannya Ampuni salah dosa kami, agar kami lebih baik dan layak untuk dapat melihat karyamu pada pagi ini Dalam putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, amin Sudah yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan Akan kita terima dari surat 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 Yang demikian, teman Tuhan Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh Sebab jika lo kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung Sudah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Sudara, menimba ilmu dalam dunia ini Apalagi di dalam dunia pendidikan, akademik, itu ada waktunya Dari TK, 2 tahun SD, 6 tahun SLTP, 3 tahun Di SLTA atau SMA, 3 tahun Kuliah, 4 tahun Kurang lebih 18 tahun Untuk menimba ilmu secara akademik Perjalanan yang demikian bisa menjadi Bekal untuk hidup di dunia Dan bisa untuk berusaha untuk mencari kehidupan secara mandiri Sudah Namun yang disebut menimba ilmu secara iman Itu waktunya tidak terbatas dan usia Bahkan bisa dikatakan seumur hidup kita Agar manusia tidak merasa sempurna dalam memiliki iman Dan iman itu semakin hari, semakin terus dipukuh untuk bisa tumbuh dan berkembang di dalam Diri Tuhan kita Yesus Kristus Sudah yang dikasih Tuhan Petrus menulis suratnya untuk jemaat di Asia Kedil yang terselamatkan Jemaat itu mengalami penganiayaan dan menghadapi Adanya guru-guru palsu Dan ajaran-ajaran yang tidak menyesatkan mereka Dari pristil itu Kasul Petrus memberi nasihat Menjadi orang Kristen harus berusaha hidup yang salah Dan memiliki pengertian hidup yang salah Dan memiliki pengenalan juga Tuhan Yesus yang benar Jemaat bisa dikatakan bahwa Memiliki iman dan kebenaran itu harus dengan kesubuhan Harus dengan ketekunan Harus dengan kesucian, kasih Dan juga harus dengan kekuatan yang ada dalam kehidupan diri mereka Berusaha untuk mengendalikan diri Untuk bisa menjalankan firman yang telah mereka dengar dan terima Dan itulah iman yang dipercayai oleh jemaat Yang diban oleh Petrus kala itu Sehingga mereka untuk tidak mudah tersesat Akan ajaran guru-guru palsu yang kala itu Sedang melanda dalam kehidupan jemaat kala itu Sehingga mereka harus memiliki Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah Memberi pengajaran dan teladan yang indah Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus Dalam kehidupan sehari-hari sering Kita mendengar orang berbicara begini 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 sajalah kita sudah cukup baik Kita sudah cukup well Kita sudah bisa kok Mengapa kita harus meningkatkan kehidupan iman kita Kita sudah baik-baik saja Nah perkataan itu menegaskan bahwa orang itu tidak berusaha Dan mencari semua keadaan hidupnya Dan mencari semua keadaan hidupnya Ketika telah memperluh hidup yang dialami Dan menurutnya sudah baik-baik saja Sudah yang dikasih Tuhan Yesus Saat ini kita masuk di dalam Minggu Advent Marilah kita berusaha meningkatkan iman kita Percaya kita Agar kita bisa semakin tumbuh Dan berkembang Lebak Bahkan bisa berdua Kalau kita suatu pokok yang bisa menghasilkan dua Sungguh Nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang Kita siap dipanggil Dan dipilih Menjadi pengikut yang setia Mari kita melakukan Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami diingatkan bagaimana kami Hidup di dunia ini Untuk tidak berpuas diri Untuk tidak Memahami kehidupan ini Sudah baik-baik saja Namun kita harus perlu berjuang Untuk bisa menumbuh Dan mengembangkan kehidupan iman kami Yang telah bercerai kepada engkau Kiranya engkau sendiri yang akan menolong kami Sehingga di masa-masa abang ini Kami boleh untuk menyiapkan diri dan hati kami Untuk tetap Ada relasi yang indah dengan engkau Semakin kami bertumbuh Untuk tidak melihat Kesempurnaan hidup kami Melalui pemikiran yang ada pada diri kami Tapi kami harus Untuk tetap berjuang terus Untuk dapat Meningkatkan kehidupan yang lebih Terguna Apalagi bagi kehidupan Nama Tuhan Dan bagi kehidupan Dan bagi kehidupan Selamat Dan bagi Kesertaan umat Tuhan Yang punya ini Ya Tuhan Ajar kami Agar kami Agar kami boleh melakukannya Melalui kehidupan kami Untuk tidak berpuas diri Kita boleh mengembangkannya Dan berusaha terus Untuk tetap Ada di dalam Kasih Tuhan Dan berdoa Amin Ini kan firman yang Bapak ingin sampaikan Terima kasih Selamat pagi Selamat berkarya Amin Amin Selamat pagi